Game NFT berbasis blockchain memberi kesempatan untuk mendapatkan uang dengan memainkan game favorit kalian semua. Dan berikut adalah 5 daftar game NFT yang bisa cuan sampai 1,3 jutaan. Di game pertama ada Nine Chronicles. Game MMORPG ini dibuat dengan kolaborasi antara Planetarium dan Ubisoft sebagai developer game ternama dunia. Nine Chronicles bukan game web browser, tapi game launcher. Game ini juga merupakan game open source, artinya setiap orang dapat memodifikasi gamenya seperti mendesain setiap levelnya sendiri dan juga dapat memodifikasi fitur pada gamenya. Untuk cara mainnya sendiri, kalian bisa memainkan karakter yang kalian pilih untuk bertarung melawan monster di berbagai dunia berbeda. Pada game Nine Chronicles ini terdapat 9 dunia dan memiliki 50 level. Bila kamu bisa mengalahkan monsternya, setiap monster akan memberimu berbagai drop item. Item yang didapatkan dapat berupa item atau senjata yang bisa digunakan untuk bertarung. Kalian juga bisa menggabungkan keduanya untuk mendapatkan item atau senjata yang langka. Nah, item-item tersebut dapat dijual karena setiap item dalam game ini merupakan aset NFT yang bisa dikoleksi, ditukar, dijual, dan dibeli. Transaksi dilakukan melalui Nine Chronicles Marketplace yang tersedia dalam game. Untuk mendapatkan kripto, caranya lebih mudah lho dan bisa untung sampai 116 NCG. Secara cuma-cuma melansir YouTube channel Set Your Review. Buat yang belum tahu kalau game ini menghasilkan koin kripto bernama NCG ya. Dan untuk mendapatkannya, kalian hanya perlu mengundang dengan sistem referral lewat onboarding portal game tersebut. Intinya, setiap ada member yang menggunakan referral dari kalian dan mereka menyelesaikan sesuai dengan quest yang ditentukan, maka kalian juga akan mendapatkan benefit-nya. Lalu, berapa rupiah sih yang akan kita dapatkan? Harga 1 NCG per tanggal 28 Maret 2022 senilai 0,81 USD menurut Coingecko.com. Artinya, apabila kalian mendapatkan 116 NCG, maka kalian akan mendapatkan sekitar 94,34 USD atau setara dengan 1,3 jutaan dengan kursus Rp14.300 per 1 USD. Harga ini berlaku per tanggal 28 Maret ya. Untung banget ya main game ini. Gak main aja bisa cuan, apalagi kalau sambil main dan koleksi NFD-nya. Bakal bisa beli Honda PX tunai ini mah. Tapi seperti biasa, dia mau di-stamer dulu nih kalau video ini sekedar informasi dan bukan saran investasi atau bujukan untuk memainkan game tersebut. Hasil yang didapatkan setiap orang bisa saja berbeda. Setiap keputusan dan analisa mohon dilakukan sendiri. Di game selanjutnya ada Bomb Crypto. Ini adalah game yang sama seperti Bomberman. Game yang meledakan obstacle dan musuh dengan bom. Bedanya, game ini akan meledakan bom untuk mencari atau menambang Bitcoin. Token inilah yang digunakan dalam permainan ini. Game ini digembangkan oleh developer asal Vietnam dan didirikan pada tahun 2019 untuk basis mobile. Dan menurut liputan 6.com, kalau sekarang game ini mendapatkan penghargaan karena menjadi gameplay to earn paling banyak dimainkan. Bomb Crypto juga memperjual belikan NFT, bahkan kamu juga berkesempatan mendapatkan NFT gratis. Selain itu, kamu juga bisa mengumpulkan NFT dengan cara menukarkan dan lelang di market. Salah satunya di Bomb Crypto Marketplace. Bomb Crypto pun memiliki beberapa mode permainan. Mulai dari mode perburuan harta karun, story mode, dan mode pertempuran. Kamu juga perlu tahu kalau main game ini butuh modal setidaknya 1 hero yang kamu bisa beli di in-game store Bomb Crypto. Untuk harganya sendiri, 1 hero sekitar 10 Bitcoin atau sekitar 50 ribuan. Dengan kursus 1 Bitcoin setara dengan 5 ribu rupiah per tanggal 28 Maret 2022. Terus, kenapa sih game ini bisa banyak peminatnya? Melansir liputan 6.com, soalnya game ini sama seperti game Rollercoin, yaitu kalian bisa main token Bitcoin secara cepat. Caranya, kalian harus beli 3 hero di awal. Dengan memperkerjakan 3 hero, kalian bisa mendapatkan keuntungan harian sekitar 0,95 Bitcoin. Apabila kalian memainkan game ini selama 1 bulan, maka kalian akan mendapatkan sekitar 28,5 Bitcoin atau sekitar 142.500 rupiah menurut CoinMarketCap per tanggal 28 Maret 2022. Wah, berarti cuma dalam waktu 40 harian main game ini, kamu udah bisa balik modal ya. Sisanya tinggal ngambil cuan aja deh. Di daftar ketiga ada game bernama Moo Monster. Game ini adalah game free-to-play yang bisa menghasilkan NFT. Game ini kurang lebih mirip Axie Infinity. Kamu hanya perlu bertarung melawan musuh dengan karakter yang diberikan gratis dari gamenya. Tapi jangan sampai salah kaprah nih, ternyata walau di game ini bilang ini free-to-play, tapi kalian tidak bisa earn dengan cara gratis. Jadi, free-to-play-nya hanya demo aja. Kalau emang kalian pengen dapet cuan, lebih baik kalian modal sedikit untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk cara mendapatkan tokennya pun mudah lho, tapi kalian harus tahu dulu kalau game ini menghasilkan MooCoin sebagai tokennya. Dengan token ini, kamu bisa upgrade item, staking NFT, trade di NFT marketplace, dan sebagainya. Terus, kalau emang kalian mau pakai modal awal, melansir dari channel YouTube Cuan Gaming Indonesia, kalian perlu modal 5 NFT termurah untuk mengawali gamenya. Untuk 1 NFT termurah seharga 121 MooCoin. Untuk 1 MooCoin, setara dengan 0,057 USD atau sekitar 819 rupiah per tanggal 28 Maret 2022, menurut CoinMarketCap. Artinya, harga 1 NFT sekitar 99 rupiah. Dengan begitu, kamu perlu mengeluarkan sekitar 500 ribuan untuk 5 NFT. Terus, berapa sih yang akan kamu hasilkan dalam sebulan? Untuk 1 NFT, termurah dapat menghasilkan 3,5 MooCoin tiap harinya. Jadi, dalam sehari, kamu bisa mendapatkan sekitar 17,5 MooCoin atau 525 MooCoin per bulan. Nah, artinya dalam sebulan, kamu bisa mendapatkan sekitar 429 ribuan. Berarti, hanya dalam waktu 1 bulan lebih dikit aja nih, kamu bisa balik modal dan dapetin cuan yang lebih banyak. Dan nih, dia mau disclaimer dulu nih, kalau video ini sekedar informasi dan bukan saran investasi atau bujukan untuk memainkan game tertentu. Hasil yang didapatkan setiap orang bisa saja berbeda. Setiap keputusan dan analisa, mohon dilakukan sendiri. Di game selanjutnya, ada Game Merch Cut. Game ini adalah game buatan CryptoSoul. Untuk bermain game ini pun, kalian nggak perlu bayar alias free-to-play. Hingga saat ini, game ini cukup populer dan sudah banyak yang memainkannya. Terbukti dari jumlah unduhan di Play Store yang mencapai 1 juta download. Untuk cara mainnya pun mudah lho. Kalian hanya perlu menaruh kucing di lintasan, kemudian kucing itu akan mengelilingi lintasan tersebut. Sehingga, kalian bisa mendapatkan token. Agar cepat mendapatkan token, kalian perlu menggabungkan kucing untuk mencapai level yang lebih tinggi. Semakin tinggi level kucingnya, semakin cepat putarannya. Dan semakin cepat pula kalian bisa earning-nya. Untuk tokennya sendiri, sebelumnya game ini menggunakan Soul Token. Tapi baru beberapa hari kebelakang, game ini merubah tokennya menjadi LIS Token. Tapi sayangnya, sampai saat ini tokennya belum listing ke market. Di samping itu, untuk mendapatkan tokennya ada beberapa cara. Pertama, dengan menyelesaikan tugas harian. Yang kedua, hadiah dari kapsul harian. Kalian bisa mendapatkan kapsul harian setiap 4 jam sekali. Nah, di dalam kapsul ini, kalian bisa mendapatkan kejutan hadiah berupa token serta membuat kucing super. Dan ketiga, dengan memutar Lucky Wheel. Tapi, walau token LIS ini belum listing, kalian nggak apa-apa loh buat main. Soalnya melansir dari channel YouTube Sesepu NFT, kalau dia diperkirakan bisa mendapatkan 40 USD atau setara dengan 600 ribuan dari main game ini. Tapi itu hanya perkiraan ya. Kita tunggu aja berapa harga token LIS sebenarnya kalau sudah listing. Dan seperti biasa, selalu masuk ke informasi terakhir, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Crypto Book agar kalian bisa dapetin terus informasi terupdate. Kalau ada saran, tamain di kolom komentar ya. Di game terakhir ada Plant vs Undead. Seperti yang kalian tahu juga, kalau game ini spin-off dari game Plant vs Zombie yang cukup terkenal. Game ini pun tengah populer dan disukai banyak orang. Karena selain dapat cuan, gamenya pun mudah dan menyenangkan. Untuk cara mainnya sendiri, kurang lebih sama seperti Plant vs Zombie. Kalau kalian pernah coba main Plant vs Zombie, pasti menganggap game ini pun akan mudah. Jadi kalian hanya perlu untuk menjaga lahan kalian dari serangan zombie-zombie dengan menggunakan tanaman kalian. Nah, tanaman inilah yang akan menjadi NFT nantinya. Di game ini pun memiliki beberapa mode permainan. Pertama, simulasi pertanian. Kedua, ada Tower Defense. Gak cuma itu, kalau di game ini pun kalian bisa melawan orang lain secara real time. Dan kamu pun berkesempatan dapat token apabila menang. Untuk cara mendapatkan uangnya sendiri pun ada beberapa cara. Pertama, merawat tanaman yang menjadi aset NFT milikmu. Kemudian, mempertahankan tanaman dari serangan mayat hidup maupun musuh. Setelah itu, kamu juga bisa memperbesar kesempatan mendapatkan item dengan memilih untuk bermain di sandbox. Kemudian, kalian bisa memperjual belikan aset NFT dengan harga yang bervariasi. Aset NFT di game ini dapat berupa tanaman, lahan, dan bibit. Terus, berapa yang bisa kita dapat dari main Plant vs Under ini ya? Kalian harus tahu dulu kalau token yang dihasilkan di game ini bernama token PVU. Berdasarkan coin market cap, kalau harga satu token PVU ini setara dengan Rp1057 per tanggal 28 Maret 2022. Artinya, kalau kamu rajin main dan bisa mendapatkan 100 token PVU dalam satu bulan, maka kamu bisa mendapatkan sekitar Rp105.700 per bulan. Lumayan banget ya, cuan ya? Dan itulah beberapa game NFT dan penghasil kripto kali ini. Buat kedepannya, kita akan review-review gameplay to earn yang free to play. Buat kalian yang mau ngasih rekomendasi, boleh ya komen di bawah. Ini dia pamit. Jumila!